Bagaimana cara anak-anak Gaza itu menghapal Qur'an Raih, karena kan banyak hafiz dari sana itu? Bagaimana cara anak-anak di waktu kecil, di suruh oleh orang tua pergi ke masjid, mungkin dari umur lima tahun dan ke atas, di suruh ke masjid setelah setelah, setelah salat maghrib, kan ada ban yak-sheikh di setelah masjid masing-masing di Gaza, ada di palestina. Ada ban yak-sheikh, jadi mereka buat halaqat tahfiz, halaqat, beberapa anak, setiap sheikh mengikuti beberapa anak dan mengajar mereka, mengajar mereka. Terus anak-anak ini hafal di rumah dan ke masjid untuk setoran. Setoran, itu jadi kebanyakan anak-anak Palestine dan jalur Gaza itu seperti ini. Jadi semacam sudah jadi kewajiban ya, hafalan di rumah disetorkan, hafalan di rumah hingga akhirnya mereka hafal gitu ya. Kamu juga dulu begitu ya? Iya. Iya, oke. Oke, kemudian... Oke, kemudian... Oke, kemudian... Oke, kemudian... Terima kasih.